Hadapi Ronaldinho, Persik Kediri berhasil keluar sebagai juara Namun, ada beberapa hal-hal menarik yang tercipta di trofeo kali ini Berikut ulasannya setelah yang opening Berita terbaru seputar Persik Kediri Persik juara, berikut ini hal-hal menarik yang tersaji di ajang trofeo Ronaldinho Dilansir dari tribunnews.com Kompetisi pramusim bertajuk trofeo Ronaldinho telah usai dikelar Rans Nusantara FC, Persik Kediri, dan Arema FC merupakan peserta Namun, Macan Putih keluar sebagai juara di ajang trofeo itu Persik Kediri dinobatkan sebagai juara Setelah berhasil mengalahkan Rans dan Arema FC Lewat babak adu penalti Sedangkan, Rans Nusantara FC, justru tak bisa meraih satupun kemenangan Dan berada di posisi terbawah Sang tuan rumah, Arema FC yang disaksikan ribuan penonton Hanya menduduki peringkat kedua Ronaldinho yang menjadi bintang tamu Hanya bermain di satu laga bersama Rans Nusantara Saat melawan Persik Kediri Ada beberapa hal-hal menarik yang tercipta Dalam kompetisi trofeo Ronaldinho Berikut ini kami rangkum Seperti yang kita tahu Laga-laga trofeo biasanya dipertandingkan dengan santai Dan lebih mengutamakan hiburan Tapi tidak dengan trofeo Ronaldinho kali ini Ketiga tim yang bertanding terlihat berlaga begitu serius Duel keras sering terjadi Seperti para pemain tak ingin kehilangan kesempatan Untuk menunjukkan aksinya di depan sang bintang Ronaldinho Dari tiga pertandingan yang dilakukan Tadi hiasi dengan satu gol pun Yang diciptakan ketiga tim Seluruh laga harus dilanjutkan dengan drama adu penalti Di laga pertama Saat Rans ditantang Persik Kediri Pada waktu normal Laga berakhir dengan skor kacamata Dalam proses adu penalti Persik Kediri lah yang sukses memenangkan pertandingan Dengan skor 5-3 Begitupun saat menghadapi Arema Persik Kediri hanya mampu memenangkan pertandingan Lewat drama adu penalti Dengan skor 5-4 Dan di laga terakhir yang mempertemukan Arema FC versus Rans Kembali tak ada satu gol pun yang sukses mereka ciptakan Arema FC yang tampil di hadapan pendukungnya Keluar sebagai pemenang Dengan skor 4-3 Ronaldinho hanya bermain di laga pertama Kala Rans FC berjumpa Persik Kediri Di laga kedua Sang Mega Bintang memilih untuk beristirahat Dengan alasan kelelahan Bahkan di laga pertama Saat pertandingan harus diteruskan lewat babak adu penalti Ronaldinho tak ikut menjadi Al Gojo Rafi Ahmad yang diwawancarai pasca laga Mengatakan bahwa Ronaldinho sedang kecapean Rencananya Ex pemain Barcelona itu hanya tampil 15 menit di laga pertama Kemudian di laga kedua Ia juga bakal dimainkan dengan durasi 15 menit Namun Pada laga awal saja Ronaldinho langsung dimainkan selama 15 menit Oleh sang juru taktik Rans FC Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton